Yossa, kembali lagi di Kako, ini meh dan ini dia spoiler manga One Piece chapter 1038 yang berjudul Kid dan Torau vs Big Mom Nah, pada chapter kali ini kita mendapatkan sebuah cover story kembali yang bertemakan German Family Dan pada cover story edisi kali ini kita mendapatkan jawaban kenapa Niji dan Yeonji kemarin tidak ada di cover sebelumnya Sebab diketahui pada cover story chapter 1018 baik Niji dan Yeonji ternyata telah dijebak oleh anak buah Big Mom di buku milik Mondor Dan entah prosesinya mereka sekarang ada di Wano atau masih di World Cake, entah Mondor ini membawa bukunya atau juga tidak Ya, kita tunggu lebih lengkapnya Kemudian Sin pun dipindahkan di tempatnya Fukuro Kuju yang mana tengah bertarung dengan Raizo Di sana keduanya telah terbakarkan dengan api Tetapi baik Fukuro Kuju ataupun Raizo sama sekali tidak ingin melepaskan jutsu daripada mereka-mereka itu Kemudian Sin pun dipindahkan kembali ya ke chopper Di mana di sini ya chopper khawatir tentang Zoro Dan efek samping daripada obat suku Ming yang telah digunakan oleh Zoro Sementara kita diperlihatkan Zoro Di mana ya pada saat ini kita melihat Zoro Di depannya muncul sosok-sosok tengkorak dengan sabit yang besar Wuih, siapa itu? Apakah malekat maut? Apakah Zoro akan mati? Ataukah Broke ternyata mengambil Zoro? Atau mungkin ada karakter baru lainnya? Kemudian di scene berikutnya kita melihat Izo telah mengalahkan musuh-musuhnya Tetapi pada saat yang sama CP-Zero muncul di depannya Akan tetapi para CP-Zero itu ternyata tidak peduli dengan keberadaan Izo di sana Sebab kita tahu ya mereka tengah buru-buru mengejar misinya Tetapi Izo di sini dengan yakinnya mencoba menghentikan pergerakan CP-Zero tersebut Nah di tempat lainnya kita melihat ya Yamato telah mencoba menghentikan Oni Iblis dari Kajuro dengan menyerangnya secara langsung Yang mana mungkin keadaannya mulai darurat sehingga Yamato harus bertindak Dan kemudian di poin berikutnya kita dipindahkan scenenya ke tempat Kit dan Lau yang tengah melawan Big Mom Dan di sana kita bisa melihat ya sepertinya Big Mom telah berhasil mengalahkan keduanya dengan mutlaknya Dan di sini kita bisa melihat Big Mom tengah berjalan menuju tempat kedu berada Tetapi baik Kit dan Lau ternyata bangkit kembali dan menyerang Big Mom sekali lagi Dan mereka berkata Dengar nona tua Bahkan jika kami nanti mati Kami tidak akan membiarkanmu naik ke atap Onigashima Begitulah spoiler kali ini Terima kasih telah menonton!